Hai guys, welcome back to my youtube channel, kali ini saya akan berbagi tutorial cara membuat pensil topper berbentuk bunga Langsung saja simak tutorialnya Persiapkan dulu alat dan bahannya menggunakan benang polycherry, hakper nomor 3, carom tapestry, stitch marker, dan korekas Langkah pertama yaitu membuat dulu magic ring Di dalam magic ring isi dengan 6 single crochet Tarik benang ujung supaya lubangnya tertutup Putaran kedua Stitch pertama isi dengan 1 single crochet Tandai dengan stitch marker Stitch berikutnya in the crease Atau 2 single crochet di dalam 1 stitch Ulangi 1 single crochet Kemudian increase Jadi putaran kedua polanya 1 single crochet Kemudian increase Diulangi sebanyak 3 kali Pada akhirnya kita akan memiliki 9 stitch Putaran ketiga Kita bekerja di lubang back loop Masing-masing stitch isi dengan 1 single crochet Pada akhirnya kita akan memiliki 9 stitch Masing-masing christ putaran keempat kita bekerja di lubang back loop masing-masing stitch isi dengan 1 single crochet pada akhirnya kita akan memiliki 9 stitch selamat menikmati putaran kelima masing-masing stitch isi dengan satu single crochet pada akhirnya kita akan memiliki 9 st selamat menikmati selamat menikmati nah disini sudah selesai sampai putaran 15 putaran ke-16 masing-masing stitch isi dengan slip stitch pada akhirnya kita akan memiliki 9 st setelah selesai potong benang dan dirapihkan kita lanjutkan membuat kelopak bunga masukkan hakpen di lubang round loop membuat satu single crochet dua tusuk rantai tiga kali double crochet dua tusuk rantai satu single crochet di stitch yang sama ulangi ulangi skip satu stitch masuk di stitch berikutnya membuat single crochet dua tusuk rantai dua tusuk rantai tiga kali double crochet tiga kali 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 setelah selesai masuk di lubang crown low bagian belakang kita ganti benang dengan menggunakan benang warna hijau jadi single crochet terakhir kita lepas dulu dan selesaikan menggunakan benang warna hijau seperti ini lewati satu stitch masuk stitch berikutnya satu single crochet 2 tusuk rantai 3 kali double crochet di stitch yang sama 2 tusuk rantai 1 single crochet di stitch yang sama kemudian lewati satu stitch masuk di stitch berikutnya ulangi seperti tadi di sini sudah selesai ada 5 kelopak bunga setelah selesai slip stitch di stitch yang pertama setelah selesai potong benang dan dirapihkan untuk tutorial ini sudah selesai semoga bermanfaat dan bisa dipahami sampai ketemu di tutorial berikutnya terima kasih